Selamat datang di ZaraNet, ini adalah channel youtube untuk membahas tentang warnet, mikrotik, hotspot dan lain-lain. Silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Hai, saya Mia. Kali ini saya yang menggantikan Mas Rifai, untuk menerangkan cara flash open WRTR router 7G link dan ence link tipe AP211. Peringatan, melakukan flash adalah tanggung jawab masing-masing dan akan menghilangkan garansi toko. Jadi cara ini sangat berbahaya. Dan Mia, tidak memiliki framework recovery untuk kembali ke framework bawaan. Silahkan berdoa dan pastikan siap dengan apapun resikonya. Terlihat di sini saya menggunakan firmware bawaan AP211 versi 2 sampai versi 2,2. Mungkin saja cocok untuk versi 2 sampai versi 5,3 karena sama-sama menggunakan chipset Qualcomm Atheroski CA9531. Silahkan ganti atau tambahkan IP pada PC seperti ini. Jalankan software TFTPD. AU Hidupkan AP211 sambil menekam tombol reset sampai FTPD mengirim file seperti ini. Tunggu beberapa menit. Karena IP open WRTR adalah 192.168.1.1, maka jangan lupa rubah atau tambahkan kembali IP pada PC. Misalnya 192.168.1.2 atau terserah. Cobalah pink router sambil menunggu proses install selesai. Terima kasih. Selamat router sudah selesai di Flash Open WRT. Silahkan lakukan konfig yang diperlukan. Ini adalah firmware untuk Yungkor CPE 830 yang cocok dengan AP211. Jadi di sini tertulis CPE 830. Lalu berikan nama agar lebih mudah diingat. Seting password. Seting password. Lakukan konfigurasi berikut untuk mengaktifkan WiFi dan menjadikan akses point. Terima kasih. Terakhir. Rubah IP router untuk disesuaikan. Sekian dulu dari Mia. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi.